Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asasstudio.org pada flash tutorial materi keempat, kita mempelajari tentang button kita buat project baru file, new dan kita ambil 250x250 tekan ok dan disini saya sudah mempunyai semacam ini lalu saya mau membuat button oke, sebelumnya kita masuk ke component kita aktifkan window, kita ambil component seperti ini, disini ada button secara instan kita bisa membuat button dengan dengan cara demikian kita klik button lalu kita drag menuju project pada button saya masuk ke window lagi dan saya aktifkan properties properties disini button berupa movie clip dan kita bisa memberikan pengeditan mungkin tulisan atau warna atau apa kita bisa masuk disini component inspector panel properties yang jelas ini harus aktif jika tidak aktif tidak akan keluar di properties kita mengaktifkan lalu disini ada movie clip namanya ini movie clip lalu saya aktifkan component inspector panel dan disini akan muncul semacam ini di label saya akan mengganti namanya dengan go to my website saya ganti seperti ini otomatis tulisannya akan berubah go to my website dan label placement bisa kita atur disini top right left visible kita berikan false jika kita berikan false maka button akan hilang kita berikan true selected disini false toggle false enable true oke seperti itu disini ada masih banyak beberapa yang lain kita tutup dulu coba kita tes control tes movie sekarang kita sudah mempunyai button yang semacam ini jika kita klik tidak akan mengalami perubahan karena kita belum memberikan perintah kepada button ini oke sekarang saya mau membuat button dengan simbol semacam ini kita membuat kotak saya aktifkan seleksi tool dan saya pilih kotak yang baru saya buat lalu saya masuk di modifi convert to symbol dan disini saya aktifkan button dan saya memberikan nama ptn sali saya tekan ok dan disini saya double klik otomatis disini namanya sudah button dan saya double klik maka disini ada beberapa frame saya aktifkan di over saya masuk insert timeline keyframe lalu saya ubah warnanya menjadi mungkin agak tua lalu saya aktifkan di down dan disini saya insert timeline keyframe dan disini saya mau merubah kita aktifkan dulu baru kita ubah ke warna sekarang saya punya button yang semacam ini jika saya test movie saya mempunyai button semacam ini saat over kursor pada di atas button akan berubah warna jika saya klik maka akan menjadi hitam dan ini belum kita perintah untuk melakukan sesuatu dan sekarang kita punya dua button yang satunya kita ambil dari flash dan satunya kita membuat sendiri dan sekian tutorial tentang button dan kita bertemu lagi di tutorial selanjutnya salam selamat